Terima kasih Anda kembali bersama kami. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Dr. Suwandi, Senin lalu. Tiba di rumah sakit, Eri Cahyadi menemukan banyaknya keluhan dari pasien terkait lambatnya pelayanan di RSUD Dr. Suwandi. Para pasien banyak yang mengeluh terkait lambatnya pelayanan di sana. Karena mendapatkan keluhan itu, lalu dengan sopannya, Wali Kota Eri mengajak dua ibu-ibu lanjut usia itu menuju poli ortopedi. Di poli tersebut, Wali Kota Eri langsung menanyakan kepada para perawat yang sedang bertugas tentang masalah lamanya antrian di poli tersebut. Ia juga menanyakan televisi yang menunjukkan nomor antrian, karena di poli tersebut tidak ada. Perawat itu pun menjelaskan bahwa yang membuat lama hingga ibu setengah bayi itu baru bisa dilayani, karena berkas rekam medisnya baru datang juga. Setelah manajemen datang, Wali Kota Eri menanyakan alasan lamanya rekam medis itu dikirim ke poli ortopedi. Mereka pun mengakui bahwa berkas ibu tersebut sempat tidak ketemu di ruang berkas rekam medis. Wali Kota Eri pun tambah heran dan akhirnya mengajak mereka ke ruang berkas rekam medis. Jadi sidak hari ini Alhamdulillah ternyata di proses mas sudah berubah, tapi yang ada di rumah sakit BDH minggu lalu dan rumah sakit Suwandi belum ada perubahan signifikan. Ternyata tadi kenapa? Baru tahu tadi dengan dokter Bili, ternyata rekam medis ini yang mengambilnya terlalu lama. Nah, apa buktinya ketika tadi ke ortopedi itu dia setengah lapan, dokternya sudah siap, pasiennya sudah siap menanggono. Tapi berkas yang dari bawah naik ke atasnya itu baru lima menit yang lalu. Mungkin ketelesut ya iso, mungkin boleh berkasih ke ono ya iso. Nah, inilah, disitilah punjir masalahnya. Makanya itu tadi saya sampaikan, ini sudah. Terus yang kedua punjir masalahnya adalah, kalau kita ini punya dokter empat, sama seperti di Buskesmas. Ono dokternya papat, digawe ngelayani wong sewo, cepat. Tapi ternyata dua ini bisa jadi, dia ngoperasi. Akhirnya tinggal dua, sehingga yang tadi yang kita rencanakan sampai tiga jam, bisa jadi enam jam. Nah, ini yang tadi sudah kita rubah, kita sepakati. Kalau kita hitungnya dokternya empat, maka jam lapan sampai jam dua, dari poli ini tidak boleh kurang dari empat dokter. Terus sebelum poli itu dibuka, sebelum poli itu buka, maka statusnya pasien sudah ada di mejanya poli. Jadi wongi kakari wali ini, insya Allah itu berubah. Di ruangan tersebut, ia nampak sangat kecewa dengan para staff itu. Sebab berkali-kali wali kota Eri bertanya seakan tidak menemukan solusi. Rasa kecewa itu pun ditunjukkan dengan membanting berkas rekame di situ ke lantai. Di tengah suasana yang serba kurang enak itu, tiba-tiba ada seorang ASN perempuan yang berbisik-bisik sesama staff lainnya. Mereka seakan membela diri soal penataan ruang rekame di situ. Dan ternyata hal itu didengar oleh wali kota Eri. Akhirnya, ASN itu dipanggil oleh wali kota Eri. Dari Surabaya, Timaula TV melaporkan.